Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 3 ayat 16-21 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak tetapi barang siapa melakukan yang benar ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia saudara saudari perikob Injil hari ini dimulai dengan kata-kata Allah begitu mengasihi dunia sehingga Allah mengutus putra tunggalnya saya bertanya-tanya berapa kali selama bertahun-tahun kita telah mendengar kata-kata yang sederhana namun luar biasa ini kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk kita dan kita tahu bahwa Yesus mati untuk kita tetapi apakah kita benar-benar memahami kedalaman kasih Allah bagi kita saudara saudari selama masa-masa sulit atau menyakitkan seringkali kita lebih sulit untuk mempercayai Tuhan pada saat-saat itu Tuhan mungkin tampak tidak hadir atau acu-tacu namun Tuhan ada di pihak kita berjalan bersama kita memberkati kita dan mencintai kita di setiap langkah kita di lain waktu kita mungkin percaya bahwa kita tidak layak menerima kasih Allah keyakinan ini mungkin muncul dari mengetahui bahwa kita telah melakukan sesuatu yang kita tahu berdosa atau menyakiti orang lain atau keyakinan ini mungkin berasal dari keyakinan kita sendiri bahwa kita tidak dapat dicintai saudara saudari kasih Allah sangat berbeda dengan kasih manusia kasih Allah benar-benar tidak gagal atau goyah John Berkeley menulis sumber utama keberadaan Tuhan adalah cinta banyak dari kita telah mendengar kata-kata Tuhan adalah cinta sejak usia sangat muda namun terkadang kita berjuang untuk percaya dan mempercayai kenyataan itu saudara saudari hari ini semoga kita membuka hati kita untuk kasih Tuhan luangkanlah waktu kita untuk menikmati kasih Tuhan Tuhan sedang menunggu kita akankah kita akan datang Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua sabda Allah adalah kebenaran sabda Allah adalah kehidupan mari kita mencintainya mari kita menghayatinya ya Tuhan yang kumunyakan sabda mu angka resahku mari kita menghayatinya di dalam hidup kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati